Assalamualaikum para sahabat pemburu manapun kalian berada yang pastinya kita lagi dalam keadaan berkuasa para sahabat karena ini bulan suci Ramadan kami minta maaf ya jika terjadi kesalahan dalam video-video terdahulu mungkin ada yang disengaja ataupun tidak sengaja disini bersama ya, kita saling memaafkan dan kita lanjut nih para sahabat keperburuan ini terjadi kenaikan air yang sangat dasyat kami begitu mendengar kabar langsung berangkat para sahabatnya mungkin ada yang kalian lihat dalam video sebelumnya ini luar biasa pukulan air sangat besar menerbang menerjang pantai ini atau sungai ini dari Suleman ternyata bukan bang kok tumpin bang ya videonya santai ngomongnya lemas itu maklumlah para sahabat tenaganya separuh nih daripada biasanya kita tak bersemangat ya itu bukan sesuatu menjadi halangan nah ini airnya masih keruh itu para sahabat air sungai karena mungkin di atas gunung sana masih terjadi hujan memang kalaupun hujan tidak deras dia akan karena kita di lereng di lembah yang paling rendah kumpul sikit-sikit jadi banyak ya para sahabat nah itu sahabat saya dalam melemparkan batu katanya ada hijau-hijau nya hijau-hijau apa itu ya para sahabat nanti kita tengok bersama nah kita ini lagi asik nyari batu disuruh tengok batu para sahabat nah ini ada batu yang kristal ya atau kulit atau memang kayak gitu rupanya nah ternyata bukan biasa itu para sahabatnya kena prank batu-batu itu biasa wah ini batu yang dilempar sahabat kita tadi batunya lumayan besar nih para sahabat oh ada seperti motif dia ada hijau-hijau nya nih yang bikin ini dia bilang tadi ada hijau-hijau nya katanya kan ini dia rupanya bisa jadi batu bergampar nih para sahabat seperti posir kayu tapi yang pasti ini bukan posir kayu para sahabat nggak diambil sama dia kita nggak ambil udah lah tinggalkan sini ya para sahabat lanjut lagi nah itu pohon tumbang sebetulnya disana tadi banyak kali pohon tumbang para sahabat kita masih fokus nyari nggak sempat videokan dalam video selanjutnya lah nanti mungkin ada ya dan disini kami pembur wakil berterima kasih kepada kalian yang masih setia sampai saat ini terhadap kami begitu juga selamat datang kami ucapkan kepada para sahabat yang baru dapat menemukan channel ini untuk berlangganan ya para sahabat jangan lupa tekan tombol notifikasi sebenarnya kami udah banyak sekali mengeluarkan video para sahabat ya ada puluhan eh puluhan ratusan udah para sahabat bukan puluhan lagi udah ratusan udah banyak kita para sahabat udah setahun lebih bolang bareng ya kalau kalian yang udah berlangganan mungkin udah tau ya berapa video udah banyak para sahabat nah makanya ditengok juga video-video lama ya kalau video terdahulu dari kita mungkin nanti disitu kalian dapati juga kalau kalian jumpai batu yang kalian cari atau ada suasana baru pengalaman baru dalam video itu kalau saya suruh ingat jujur aja para sahabat saya sanggup ingat udah banyak kali udah ratusan kayak mana mau ingat para sahabat kadang diri saya aja lupa aduh ya lokasinya perserakan para sahabat tapi yang yang sangat disayangkan kalau dalam keadaan kayak gini dia batunya itu masih tertuntup lumpur sebagiannya gak terbuka bersih gitu dia dia gak susah-susah gampang tapi ya kita gak menyerah para sahabat tanaman rezeki itu kadang terlihat aja atau terambil aja kadang kadang kita tengok nih jalan kan tangan kita tergerak untuk mengambil begitu tengok buat wakil gitu ya masalah ini gak lebah ini gak kadang-kadang memang kayak gitu kenyataannya tapi kalau gak ada rezeki kita pototin kita cari betul-betul nih ya fokus gitu kalau gak dapat gak dapat juga tapi itulah tadi biar kita manusia ya harus teliti cermat fokus gitu ya usaha kita para sahabat ini putih tadi pikir saya batu yang apa soleman ternyata bukan juga ini pantai lama nih para sahabat pantai lama udah tinggi dia pantai baru lagi kayak gitu kita cari batu jongkok berdiri jongkok berdiri kita lihat batu jongkok kita ya ngambil setidaknya kita basahi atau kita lihat lebih dekat gitu ya agak-agak tebing nih para sahabat itu bukan tebing jurang pastinya kami ini pemuruh wakil disini mendoakan ya kayak semua kita selalu dalam keadaan terbaik para sahabat yang pasti sehat dulu lah itu suara apa memori HP saya ini ada batu hitam kita ambil terus batu tanah kecubung pastinya kalau ada hitam kalau tanah kecubung mau cubung ulung cubung teh pokoknya atas nama kecubung lah ya kotor nih para sahabat sangat sayangkan bisa jadikan pusar bumi ini tapi kurang indah tinggalin aja ini sungainya ini anak-anak sungai tapi memang disini sungai gak besar-besar sungai bukaan baru ini airan baru para sahabat begini dia kalau sungai itu selalu terjadi perubahan kalau ada memang air besar banyak-banyak pohon tumbang para sahabat disini biasa jarang orang nyari kita nyari yang disini-sini aja lah jangan yang disungai-sungai yang disungai banyak kali yang nyari para sahabat ini ya kemarin itu saya intip dari rumah wah entah siapa-siapa jarang datang ke sungai para sahabat bercanda ya para sahabat karena rumah saya pun sangat jauh dari sungai ini ada mungkin dua perimaan kilo lah para sahabat pakai teropong apa ya bisa nampak dari rumah kita lanjut lagi ke pencarian para sahabat kita agak-agak ke darat main di darat kita nih mungkin peluangnya lebih kayak mana ya maksudnya jarang orang nengok lah para sahabat sungai banyak orang nengok hari ini hujan hari ini langsung menuju lokasi bagi sahabat-sahabat kita yang berada di lokasi sungai ini yang dekat seperti kami kan mungkin butuh waktu butuh kesempatan untuk bisa tinggi bolang karena itu tadi nah lumayan jauh posisinya santai ini kalau saya lihat ini telan-telan telan-telan santai hati-hati ini ada nah itu seperti tumpukan santai bakar kan para sahabat nah itu lihat gitu 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 lagi kalian air tuh yang numpuk-numpuk itu para sahabat ini bagi penangkatan air yang dah sehat tersumbat nyumpul dari situ dia kalau kita tengok pengacem disusun ini siapa pula yang menyusun di tengah sungai belantara hutan kayak gini rimba para sahabatnya nah itu ada pohon bosar lagi tuh di tengah sungai itu penangkatan air nanti kita dekatin itu ya ini luar biasa ini para sahabat luar biasa memang biasa kok kayak gini dulu ya panen para sahabat panen batu haki tapi sekarang entah kayak mana udah agak sulit gitu memang menemukan batu haki kita memang dia sudah apa itu namanya langkah karena udah tahun-tahun juga nyarik batu haki kita kalau kesediaannya kayak gitu udah menipis atau kayak mana kita gak tahu juga pak sahabat tapi biasanya kan kalau di apa ini terbuka baru ini pak sahabat dibuka baru air besar atau lapisan tanah seharusnya bermunculan itu batu-batu haki yang di dalam tanah kan para sahabat yang tertanam kok sampai saat ini kita belum mendapati ya itu tadi mungkin ya para sahabat faktor rezeki ada pohon besar nanti kita bakal kesana juga para sahabat ini saya santai dulu santai kita nyari-nyari ini ya santai ngomongnya pun lemah lembut ya para sahabat ini dia nih ada batu apa ini kosil kayu pastinya mengkristal ini para sahabat oke untuk kali ini nah ini kita gak ambil ada garisan tadi mengkristal kita gak ambil kali ini para sahabat biarkan saja tuh ada batu mengkristal wah gak tuh batu biasa juga selah-selah kayu pun kita cari para sahabat kalau ada kan nampak deh biasa dulu kalau udah hujan segi gini besar-besarnya hujan ini yang tumpukan sampah kan macam logging ini para sahabat kan macam ditumpuk-tumpuk sama alat berat gitu lah parahal yang enggak ini kita di dataran tinggi loh para sahabat ya rendah sana nah dataran tinggi aja kayak naik air wah ya udah tanah kecubung nih mungkin para sahabat nah ini hitam nih pedang-angkan negamendung nih kita petik aja lah dulu nih mana tau enak kan aduh kok jadi ngomong makanan saya ini tanahnya tanah kecubung nih para sahabat nah kilat ukurannya lumayan ya tanda aja kalau kecubung itu dia hitam mengkilat dia birong birong gitu lah para sahabat santai lagi nyari lagi pelan-pelan betulnya sahabat tadi udah dapet ya batu ini saya coba rabat tangan saya masukkan ke dalam tas dapat batu tadi dalam proses pencarian tapi belum terekam gitu tapi yang pasti gak bawa dari rumah para sahabatnya apa juga kita jauh-jauh bawa batu ya gak ada gunanya aja yang terutama itu tadi membohongi diri sendiri gitu gak lucu juga ya ini memang asli saya dapatkan tadi soal bagus gak bagusnya tergantung selera kalian juga nah ini dia para sahabat tadi nemunya gini dia tapi entah kenapa saya ambil aja gitu kan begitu saya balik jam ada mata suleman ya para sahabatnya mata suleman ya jelas terang ya tapi kelihatannya batu ini muda gitu para sahabatnya beda beda karakter dengan batu hitam ini pastinya kalau cubung ini udah tua ya cubung ulungnya nah ini beda gitu dia seperti terlihat masih muda kalau cewek masih apa lagi para sahabat kalau ABG gak ABG juga ya wah disini apa nih ada merah-merah nih aduh kalau yang warna merah para sahabat memang gak tau bilang lah doain para sahabat dibantu ya dibantu simsalabin diambil jadi apa is is apa nih is belum tau nih is apa nih aduh ngomongnya udah ngelantur nih para sahabat nah ini lagi nih ini cubung ulung juga nih besar nih kok nih ya nah besar kita ambil aja dulu ambil aja dulu nah ini lelah yang kecil lagi nih kecil nah ini ada pasti nih pesta ambil kayak gitu lah dia pasawat kok lagi mau kan ini lagi satu lokasi itu bisa berapa batu tiga batu kok lagi gak mau satu harian kita nyari gak jumpa gak jumpa juga kalau gak dapet dia gak dapet juga kayak gitu dia memang kok cari mengkristal ya tapi terlihat batu biasa itu kita tinggalkan saja atau kita cuci nah sekalian kalian bawa walaupun agak sedikit repot aduh 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 menguat tangan ya pak sahabat marilah kalian bantu kalau saya masukkan tas gak mungkin masukkan tas batunya masih kotor ya pak sahabat nah penampilan lah berjalan menuju pinggirannya sudah cukup lah dulu pak sahabatnya review dulu batunya kita pun belum tahu batunya ini batu apa bisa kita bawa pulang atau tidak kalau kita tinggalkan nanti kalau kita review itu udah tahu asalnya pak sahabat aduh aduh sayang nih ya gak sayang deh ini para sahabat tadi dilihatannya kecubung ulung ternyata bukan nih tinggalkan saja lah nih kita naik kita gak jelas nah ini yang saya bilang tadi ya para sahabat garis sulaimannya ini pinggir pinggir tengahnya kristal warna putih para sahabat sulaimannya bening gitu tapi kita lihat mudah dia ya karena kayak ada keretakan-keretakan gitu gak tahu lah nanti bisa kita olah apa enggak nih bisa kita ambil untuk jadikan batu wagi digantung sama yang asah nanti ya kita tanya gitu ataupun kayak mana nantilah ini tembus dia sulaimannya para sahabat sama juga ada kristal putih di tengahnya ada garis bening sulaiman garis kuning lagi sulaiman double-double gitu garisnya para sahabat terlihat enggak di kamera atau di video kalau ini pastilah kita ambil masa enggak sih kalau ini ini tadi ya ternyata ini kalau bisa saja nih kita jadikan batu wagi para sahabat kita pilih motif ataupun warna bentuk yang bagus ya kalau untuk saya pribadi enggak lah itu para sahabat ya nahin kali nanti kalau ada kakak sahabat yang inginkan batu wagi seperti itu tinggal ngomong aja sama saya kalau ini udah pasti nih ya tapi sayang banyak retaknya nah ini kecil ya kecil nih golongan apanya kecubung apa teh bukan juga ini kayak sholat sungai gitu kecil tapi retak pula lagi kalau ini nah bukan di bar sahabat kita tinggalkan saja tadi ada juga tapi jatuh entah dimana nah disini tadi saya retakkan enggak tahu kecilnya entah kemana tadi ya jadi dua aja nih ya dua yang ambil yang kita ambil dan kita sudahi saja video ini kami bukan siapa-siapa dan tak akan pernah jadi apa-apa semua perjuangan ini akan sia-sia jika tanpa ada doa dan dukungan kalian semuanya pasti jangan lupa like, komen, subscribe dan share videonya assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati